video ini kita Mirzani santai jika fotoshurnya disebar aku bosan dengan kasus sambung dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini nama Verdi Sambo kini populer dan bahkan menjadi perhatian publik setelah pembunuhan Brigadir Yosua alias Brigadir J terungkap diketahui artis kontroversial yakni Nikita Mirzani mendadak kembali menyinggung nama Verdi Sambo Nikita bahkan sampai rela dan tak mempermasalahkan jika fotoshurnya disebar ke publik dengan menggeser nama Sambo di pemberitaan dikutip dari wartakotailife.com menurutnya dengan photoshoot tersebut bisa menjadi berita baru di Indonesia selain kasus Verdi Sambo terkait foto tidak senang itu Nikita Mirzani menceritakan awal mulanya diketahui ia hanya ingin menolong korban pinjol alias pinjaman online Nikita menjelaskan korban tersebut sempat mengatakan padanya berniat bunuh diri karena terlilit pinjol hal itu disampaikannya melalui akun tiktok etnikita24jam seseorang tersebut bukan hanya ingin mengakhiri hidup karena terlilit diketahui pinjol tapi juga mengancam Nikita Mirzani ia bahkan akan menyebar photoshoot jika Nikita Mirzani tidak memenuhi permintaannya Nikita pun tidak mempermasalahkan ancaman tersebut bahkan ia mempersilahkan orang itu untuk melakukannya hal itu dikatakannya karena merasa bosan dengan kasus Verdi Sambo Hai sempat dikaitkan dengan FS Nikita Mirzani posting video dengan filter Sambo Nikita Mirzani belum lama ini sempat dikaitkan dengan sosok Verdi Sambo hal tersebut karena dirinya disebut memiliki orang dalam yang kuat dengan inisial FS dalam Instagram miliknya Nikita Mirzani sudah membantah hal tersebut ia menegaskan bukan Verdi Sambo yang dimaksud dengan inisial FS tapi kali ini Nikita Mirzani mengunggah sebuah video dalam Instagram miliknya video tersebut terlihat Nikita Mirzani menggunakan filter yang terlihat seolah-olah ada Verdi Sambo di dekatnya Sambo tulis Nikita Mirzani dalam postingan video yang diunggah Nikita Mirzani menyematkan lagu dari Nabila Maharani dengan judul sedang ingin bercinta Setiap ada kamu kenapa jantungku berdetak, berdetak lebih kencang seperti genderang mau perang begitu lirik lagu tersebut postingan itu langsung membuat netizen dan sahabatnya berkomentar awas ditembak ungkap aku netizen Om Sambo emang cakep sih lanjut netizen lain Wow, Jenderal Sambal terang akun lainnya Sebelumnya Nikita Mirzani sempat membeberkan soal inisial FS yang disangkut baleskan dengan Sambo Ia mengatakan FS yang dimaksud adalah Fitri Salkuteru Dibilang backingan gue Verdi Sambola, FS Verdi Sambo kenal juga enggak ketemu juga kagak pernah kalau waktu itu gue mengadukan kasus gue yang polisi serang ke propam karena memang harus ke propam Polisi untuk dilaporin itu memang ke propam ucap Nikita Mirzani dalam video stories yang dia unggah Nikita Mirzani heran namanya ikut di bawah-bawah dan juga dikaitkan dengan Ferdi Sambo Nikita Mirzani menegaskan dirinya memang punya backing dengan inisial FS Lah kenapa jadi gue di bawah-bawah Dibilang gue ada backingan EFS itu Fitri Salkuteru Fitri Salkuteru yang backing gue sampai dia menutup matanya dia bakal backing gue terus enggak ada backing-backing yang lain selain dia enggak ada selain Fitri Salkuteru backingan gue satu lagi si Jin Prit tahu enggak itu yang suka mengkaldit di tomang Jinnya di bawah jembatan seluruh Nikita Mirzani bintang film komik 8 itu mengaku saat ini dirinya tengah merasa tenang-tenang saja dia menegaskan jangan lagi ada asumsi yang mengaitkan dirinya dengan Ferdi Sambo beredar sedikkatannya dengan Ferdi Sambo Akhirnya Nikita Mirzani buka semua biar puas Santar beradar kabar yang menyebut bahwa Irjen Ferdisambo menjadi sosok yang selalu melindungi Nikita Mirzani selama ini Hal itu juga yang membuat Nikita Mirzani berani menghadapi segala konsekuensi hukum atas sikap kontroversialnya Artis kontroversial Nikita Mirzani akhirnya belak-belakan dan tak adanya kabar terkait dirinya Mendapat gagingan dari Irjen Ferdisambo tersebut Secara langsung terkait hal itu Nikita Mirzani sampaikan Saat dirinya menjadi bintang tamu program FJP Nikita Mirzani menceritakan bahwa dirinya memang sempat melaporkan polisi ke divisi Propampolri yang saat itu dipimpin Irjen Ferdisambo Jadi begini loh gara-gara aku kan melaporkan polisi serang Banten Kalau melaporkan polisi kan harus ke Propamp Gak bisa ke tempat lain kata Nikita Mirzani Saat itu Nikita Mirzani membuat laporan ke divisi Propampolri Karena merasa apa yang dilakukan dia terlapor melanggar kode etik Ada pelanggaran kode etik yang dilakukan terhadap aku yang dia datang ke rumah jam 3 Banyak deh jelas Nikita Mirzani Tak lama setelah kejadian itu Ferdisambo yang menjabat sebagai Kadif Propampolri terjerat masalah hukum Tidak setelah titulan Nikita Mirzani akhirnya dikait-kaitkan dengan sosok Ferdisambo alias FS itu Pas diterima laporannya paski bapak Ferdisambo ini kena kasus jadi dihubung-hubungkan ujar Nikita Mirzani Namun ibu tiga anak itu meregaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal sosok Ferdisambo Ia pun merasa sangat keberatan cinta dirinya disebut-sebut mendapat backing-an dari perwira tinggi Polri itu Makanya aku sebel karena aku gak pernah kenal tetapi disangkut pautin Mungkas Nikita Mirzani Mungkas Nikita Mirzani